Assalamualaikum selamat datang di gubuk sederhana agamarhim channel di video kali ini kita akan melakukan perawatan buat cupang saya kebetulan saya lagi punya peliharaan cupang tapi sebelum lanjut saya ingatkan jangan lupa subscribe channel ini untuk berkembang terus channel ini oke lanjut jadi ceritanya saya beli cupang karena akhir-akhir ini banyak yang masuk ke telinga saya tentang cupang kemarin saya sama temen saya beli cupang yang ini saya sih kurang begitu paham dengan jenis-jenis ikan cupang tapi saya beli yang ini kata siang jualnya ini itu jenisnya cupang wet flatinum tapi ini usianya belum dewasa ya nanti kalau udah gede kayak ini nih saya nanti taruh disini nih kayak ini nih nah kayak gitu ini usianya saya beli baru 2 bulan 2 bulan kata si mamang-mamangnya saya belinya di pinggir jalan ini dan ini saya pas waktu beli harganya itu 25 ribu tapi gak tau itu harga segitu gak tau udah murah atau tergolong mahal ya saya juga kurang tau di tower dia gak berani ngasih harga rendah sih dan akhirnya saya beli ini dan gara-gara beli ini saya juga langsung beli pakan nah dan sekarang udah beberapa hari di saya saya beli si daun ketapang si daun ketapang ini saya beli pas searching-searching sih di youtube sama di google katanya fungsinya si daun ketapang ini untuk menurunkan pH air dan supaya si ikan-ikannya itu si cupangnya itu terhindar dari bakteri dan jamur tapi saya juga kurang paham sih itu baru searching-searching tapi mudah-mudahan begitu aja biar si cupang saya ini cepet sehat bukan cepet sehat sih maksudnya jadi sehat terus oke kita coba masukin kata si abang-abangnya pas si cupang ini beli katanya kalau daun ini harusnya direndam dulu semalaman baru si airnya dimasukin ke sini tapi pas nanya ke warung sebelah atau warung yang lain tempat ikan cupang yang lain katanya gak apa-apa langsung dimasukin juga yaudahlah kita ambil simple-nya aja kita langsung masukin oke kita buka dulu ya oke teman-teman ini daun ketapang yang saya ambil dari bungkus ini sengaja saya pilih yang ini karena menurut saya ini udah tua ya mungkin lebih gampang si mengekstraknya ya mungkin melebur melebur apa sih bahasanya oke kita masukin aja ya ke toples ini dan ini saya pakai toples bekas sosis sosis gitu ya oke bismillah ya bismillah mudah-mudahan sehat ikannya oke celup 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 wah terlalu banyak kayaknya nih mungkin semuanya gak bakalan stress kali ya ikan cupangnya ini oke gini kali ya mungkin bagi teman-teman yang melihat video ini kalau ada salah-salah tolong dikasih tau juga ke saya ya lewat kolom komentar saya juga belum terlalu paham mengenai cupang tapi sih kayaknya indah banget nih kalau si si buntutnya ini apa si ya si sirip-sirip bukan sirip ya si ininya itu udah panjang kali ya mungkin bakalan jadi bagus dan ini ada gelembung-gelembungnya saya juga kurang begitu paham bagi yang paham mungkin apakah ini bisa jadi lagi mau kawin gak juga sih kayaknya baru 2 bulan soalnya oke mungkin bagi teman-teman itu aja sih video yang dapat saya share mohon maaf jika ada apanya kurang-kurangnya dan jika kalian suka jika kalian suka pada video ini silahkan kalian like dan subscribe jika tidak silahkan kalian kolom komentar silahkan kalian tulis di kolom komentar kenapa kalian gak suka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh